Nah ini unit sepeda motornya Ini udah gak bisa hidup sama sekali Bagaimana cara macet Nah nanti kita akan membongkar bagian mesin disini Nanti kita setelah dibongkar Nanti akan saya tunjukin kerusakannya di bagian mana Dan kita tunjukin juga bagaimana cara mengatasi perbaikannya Oke Jangan lupa like, komen, subscribe Konten-konten dari Siaga Motor Wong Banjar Negara Oke Nah inilah kondisinya setelah tadi Kita melepas itu Sasisnya udah kita turunin Nah ini kondisinya seperti ini Nanti coba kita akan melakukan Pembongkarannya Kita akan melakukan pembongkaran Bagian sinderkop dulu Seperti apa nanti Soalnya ini Yang punya bilang Dan Dan juga saya udah mencoba jalan Gak bisa hidup sama sekali Kemungkinan bisa jadi kompresinya hilang Atau ring sharenya macet gitu loh Nanti kita akan coba bongkar Nanti seperti apa Oke Untuk pembongkarannya Bagian cover-cover ini dilepas dulu Cover ini dilepas Tutup Sini lepas Nanti saya tunjukin cara Kita melepas Bagi yang rantai ketengnya saja Untuk kalau pembongkaran yang lain Kan itu mudah Jadi kita gak perlu Mau videonya Oke Setelah cover body Cover ini Sudah dilepas Tinggal kita mengetopkan disini Ini disini ada tanda top Bila itu Itu tanda top Sama tanda F Yang kita pakai Tanda T nya ini Ini sejejar dengan Garis ini Bila itu ada garis sejejar Baru di Nah seperti ini Top nya Baru kita lepas Bagian sini Depan Nah kita melepasnya bagian Nah ini Rantai gigi Ketengnya dulu Kita lepas Nah ini kita pendurin Bersini Nah untuk Melpas boot ini Kedua ini Bisa menahan Ini Kita taruh Seperti ini Kelihatan ya Nah ini Cenolan ini Ditahan Nah bagian sini Nah ini ditahan Tuh Saya kelihatin Nah ditahan Pakai Baut Baru Ini dikendurin Baru yang itu Dikendurin Baut Keteng nya Gelap sekali ya Misalnya gelap Gak kelihatan ini Coy Nah Berjelas Baru kita melepas Bot yang ini Setelah sana Ditahan Kita kendurin Nah ini Sudah kendur Nah setelah Kendur Tinggal Baut Setelan Tensioner Sini Dikendurin Kita Dikendurin Terima kasih Oh ya siap 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 Maaf tadi kita membantu mobil untuk parkir keluar Soalnya di tempat saya itu posisinya bengkel pas di tikungan Jadi kalau kita gak memartirkannya itu berbahaya Oke kita lanjut lagi Kita lanjut lagi ya Nah ini kita kendorin dulu Bojang sini Tensionernya diputar searah jarum jam Dia kendor Nah ini udah kendoran teketengnya Nih Baru ini bautnya dilepas Baut yang kegigi Noken as ini bisa dilepas Dilepas Nah ini kan udah kendor Baru rantainya kita pisahkan Gigi-giginya Nah ini udah lepas Seperti ini gigi timingnya Baru kita melepas baut Yang keempat ini sama yang baut 10 ini Pakai kunci 12 sama kunci 10 Besok-besok kalau kita sudah Kiriman datang Kiriman dari impactnya Kita nanti bisa lebih enak untuk mengerjakannya Sementara kita manual dulu ya Oke yang penting kita kerja Soal alat bisa nusul Kebetulan belum catang keselangan Kebetulan motornya kotor banget ini Untuk lepas kucuknya susah banget Susah aja Susah sekali ini Hidup Terima kasih Bawah Bawah Kucuknya Bawah 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 gue liat daerah munggah bener nih iya karena gue baru gue coba nana coba tante kaki mijo kaki mijo kaki mijo kaki mijo gak ada yang main gue pasangan bantuan jeplak enggak bapak bapak enggak kutu karena ada aneh ngarep lah nyong supra pasang beli ada yang dua kerepik saya enggak enggak wala belum ada olimurahano olimurahano lihat Oliya stadar lah, orang murahan orang tulisannya Oli Murahan selitar 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 satu Rupi itu iya anak-anak lima XP para main, mantep simpastikan simpastikan ini guna rindu entak wakil orang, otsu coba iya kecil lebih nah setelah ini keempatnya dilepas ini tinggal ditarik aja burung ya nah kita tarik seperti ini ini koknya sudah terlepas tinggal tinggal ini kita tarik nah kita tarik pistonnya ini tensionernya kita lepas juga nah ini kita tarik nah seperti ini burungnya sudah ini kondisinya coba kita cek bagian mana yang jadi masalah oke ini aman nanti kita cek sehernya seperti apa untuk mengeceknya nanti kita bersihkan dulu biar enak ya nah kita bersihkan kita bersihkan bagian ini copnya bocor apa enggak klepnya sama posisi sehernya seperti apa burungnya terhadap piston tersebut oke nanti kita bersihkan dulu ya nah nah ini kebetulan kemarin saya sudah bongkar ini saya cek stang pistonnya masih bagus rantai keteng juga masih bagus nah ini yang menyebabkan kemarin nggak bisa hidup ini nah ini pep disini bocor ini pep disini bocor nah ini cara pengecekannya untuk mengecek pep tersebut cocor apa enggak tinggal dikasih bensin seperti ini kita kasih bensin nanti bisa dilihat ntar dulu kita terangin dulu nih lampunya kita terangin dulu bisa dicek bisa dilihat tuh nah ini kita kasih bensin seperti ini ini nah kita kasih bensin seperti ini ini kita lihat nah ini nah itu mulai keluar bensinnya keluar dari sini nih nah ini penyebab nah ini bensinnya bocor di sini tapi tandanya klepnya bocor ini nanti kita akan melakukan penyukuran klep sama membersihkan bergensi ini nah untuk piston di sini ini tadi pagi saya sudah untuk mengganti pistonnya nah ini kebetulan kemarin saya cek ringnya sudah gap ringnya sudah terlalu lebar jadi menyebabkan olinya cepat habis dan keluar asap putih dari kenal pot ini ring olinya sudah gak bagus untuk kerusakan piston atau ring pistonnya yang penting tidak gancat aja biasanya tetap bisa hidup tapi kalau klep bocor seperti ini gak bakalan bisa hidup mesin oke kita nanti akan melakukan penyukuran klep dan melakukan pembersihan ini juga dan kita akan meranginya oke nah setelah kop kita bersihkan terus bagian lubang-lubang sini ini dibersihkan untuk yang in sama egg tinggal melakukan penyukuran klep nah ini disini saya menggunakan secara manual nah seperti ini ini caranya mudah dan hasilnya kita bisa lebih akurat daripada kita memakai board tapi setiap bengkel juga punya cara tersendiri-sendiri ada yang suka pakai board juga gak masalah tapi saya pribadi senangnya pakai yang manual seperti ini kenapa demikian soalnya kalau manual kita bisa melihat sedikit demi sedikit hasil dari penyukuran tersebut hasilnya seperti apa ini untuk ini saya tunjukin seperti apa hasilnya ini sebagai contoh saja ya nah ini ini pakai alat bekas apalah obeng juga bisa tinggal dikasih dikasih selang seperti ini nanti ini dimasukin ke klep seperti ini disana nah dimasukin seperti inilah bagian-bagian sini dikasih obat sekur supaya nanti permukaan di resetting klep dan klepnya ini bisa tertemu rata sehingga tidak bocor oke nah untuk cara pengerjaannya ini misal sebagai contoh kita setelah ini dikasih obat sekur klep terus dimasukkan terus ini dipasang alatnya dipasang nah tinggal gerakannya kita seperti ini cerek 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 pelan saja ini kelihatan apa enggak enggak kelihatan ya nanti seperti ini contohnya nah gerakannya ini tinggal ini jangan terlalu dalam dikasih jarak supaya bisa naik turun nah nah seperti ini nih nah sampai misal kurang enak kita tarik lagi jangan terlalu dalam jadinya ada sepelengnya jadi biar lebih enak nah seperti ini usahakan posisi klep sama as ini lurus jadinya enggak menceng enggak takut menceng nah kalau sudah enggak bunyi cerek 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 tinggal dikasih bensin sedikit nah dikasih bensin sedikit tinggal di nah ini bunyi lagi nih nah itu kan di serek cerek lagi nah gitu ini nanti sampai didapatkan hasil yang mengkilap intinya di permukaan klep juga mengkilap enggak boleh ada tanda bintik bintiknya terus untuk di permukaan setting klepnya juga harus mengkilap enggak boleh ada bintik bintiknya nah insya Allah kalau semua hasil sudah seperti itu insya Allah klep dicek pakai bensin enggak bakalan bocor nah ini sebagai contoh coba kita lihat hasilnya seperti apa kita bersihkan dulu bersihkan dulu pakai bensin atau lap cukup boleh oke nanti kita cari kasih waktu nih nah ini di cek bagian sini ini hasilnya seperti apa kalau masih misal ada bintik bintiknya kita sekur lagi tapi kalau udah hasilnya bagus ya enggak usah oke nah ini kelihatan kebetulan ini masih ada bintik bintiknya maka kita akan melakukan pengerjaan penyekuran kembali sampai didapatkan hasil disini enggak ada bintik bintiknya sama sekali sehingga klepnya enggak bocor seperti itu kira-kira ya itu sampai didapatkan hasil disini mengkilap nah nanti saya sekur lagi nanti saya tunjukkan hasil yang betulnya seperti apa oke nah ini contohnya setelah kita melakukan penyekuran ya oke walaikumsalam nah ini bagian sini ini bagian sini ini ini mengkilap ini maksudnya mengkilap itu enggak ada titik-titiknya sama sekali kelihatan apa enggak ya nah ini kita perbesar coba nah maksudnya seperti ini di bagian sini ini kalau kita nyekur ini harus bener-bener rata nggak boleh ada titik-titiknya sama sekali soalnya kalau kita nyekur disini ada titik-titiknya itu sama juga nanti belum hasilnya belum bisa maksimal oke ini untuk bagian klepnya sementara untuk bagian setting klep disini mana ya setting klep nah ini bisa kelihatan juga ini kan dari tepi sini ini bersih semua enggak ada kotorannya gitu loh nah ini enggak ada titik-titiknya sama sekali nah itu berarti tanda-tandanya penyekuran sudah tepat kita bisa melakukan pemasangan nah itu siri-siri penyekuran klepnya yang udah betul seperti itu nanti tinggal kita akan melakukan pemasangan silklepnya ya nah nanti setelah untuk pemasangan silklepnya mudah nanti saya tunjukin oke nah ini kita bersihkan dulu bekas sepurannya biar enggak masuk ke mesin nanti kita lanjut lagi lah setelah penyekuran klep selesai kita tinggal mengganti silklep disini lah caranya mudah untuk penggantian silklep tinggal kita kita songkel saja kita songkel menggunakan obeng nah seperti ini nah ini nah ini kan mudah langsung disongkel seperti obeng pakai ini ini nah terus yang sebelah sini juga seperti itu tinggal disongkel aja tinggal disongkel nah ini seperti ini sudah terlepas nah untuk pemasangannya udah tinggal kasih bagian silklep ini yang baru dikasih oli dalamnya sini biar lebih masuknya lebih enak nah kita kasih oli seperti ini dalamnya ini juga dikasih oli baru dimasukkan seperti ini nah ini nah dimasukkan ke dalam sini pakai tangan aja nggak perlu pakai alat khusus nah udah seperti itu ini juga nggak perlu pakai alat khusus nah oke tinggal pemasangan klep nanti kita pasang klepnya menggunakan cara sederhana oke nah untuk langkah berikutnya kita akan memasang klep nah jangan lupa bagian-bagian sini ini harus bersih ini bagian klep sini ini keduanya harus bersih nggak boleh ada kotoran supaya nanti nggak menghambat atau menggenjel bahasa Indonesianya ya nah ini ini harus dibersihkan semua nggak boleh ada kotoran nah ini tinggal dimasukkan saja ke dalam sana ke dalam lubangnya bismillah oke terus yang ini juga untuk katuk klep yang X juga dimasukkan nah kalau sudah seperti ini kita menggunakan bearing bekas tinggal dipasang di sini nah tinggal dipasang di sini sampai ini tertahan nggak goyang yang bawah tinggal kita pasang bareng ringnya pernah terus mata 哥 dies ini yang bersama nah oke seperti ini dipasang pasang nah tinggal ditaruh di sini nanti ini tinggal di tekan caranya menggunakan ban dalam seperti ini taruh di atas baru ditekan sama kunci 14t nah ini kita pasang dulu ini sampai masuk ya ntar dulu ini soalnya harus ditekan dari posisinya yang enak nah ini sudah terpasang seperti ini nih udah bukan nah untuk yang satunya juga seperti itu tinggal ini dipasin seperti ini nah bekas beringnya dimasukkan ini cek goyang apa enggak kalau goyang berarti ganjel tersebut belum tepat eh garis digeser kalau udah tepat seperti ini tinggal dipasang pair terus tanggian atas terus ini penguncinya juga jangan sampai lupa ini dipasang 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 nah tinggal pasang di bagian sini dilakukan pengejaan seperti tadi nah ini kita geser lagi nah ini ya tekan sampai sok ini belum nah ini ini sudah san sudah terpasang kedua-duanya kita tinggal kita cek tadi penyekurannya bener apa enggak memakai bensin kalau misal pengecekan masih bocor kita lakukan penyekuran ulang lagi kita coba cek dulu ya bismillahirrahmanirrahim seperti apa kira-kira nah ini udah kita isi bensin kita lihat bagian sini ada yang bocor bensin apa enggak kalau jengking ini keluar ini nah ini Alhamdulillah bagian sini nggak ada keluar bensin berarti penyekuran berhasil lah untuk langkah berikutnya bagian X untuk bagian X nah ini tadi kan kering nggak ada yang kecoran berarti nah kita lihat hasilnya seperti apa nah ini kebetulan dicek udah normal semua kalau dari sini nggak keluar bensin berarti penyekuran sudah berhasil kita buang dulu bensinnya Hai seperti itu caranya mudah sekali ini untuk pengerjaannya tinggal kita akan melakukan pemasangan pada bagian noken as untuk bagian noken as ini tinggal dimasukkan aja noken asnya nah seperti ini dimasukkan Oh ya sebentar ini selain itu kita juga harus mengecek dekomprasi disini masih fungsi apa enggak ini nah ini nah kalau di komprasi disini masih bisa berfungsi ini berarti enggak perlu diperbaiki ini benar sama dicek bagian ini bagian ujung sini ya bagian ujung sini yang bekerja kan bagian ini nih nah ini nah kalau disini aus berarti pen ini harus diganti tapi kalau pen ini masih mulus rata atau bulat seperti ini berarti masih bagus ini ini untuk dekompresi pada noken as terus lemnya temblernya disini juga kita harus mengecek ini kita pasang seperti ini digerakkan seperti ini ke kanan ke kiri enggak boleh ada speleng tuh kalau ada speleng berarti sini rumahan template-nya sudah haus harus kita ganti yang kedua bering disini nih kocak apa enggak ini nah bering ini kocak kalau kocak ya harus diganti satu set nggak bisa beringnya saja nah terus yang berikutnya ini nah ini tonjolan ini yang dapat dekomprasi ini nah kelihatan kan nah ini biasanya kalau disini luka atau udah rata sama rata bagian sini ini kebetulan bisa dilihat tuh tonjolanya lebih tinggi tapi kalau udah rata dengan roller ini lebih baik diganti soalnya nanti nggak bakalan berfungsi dekomprasi tersebut nah ini untuk pemasangannya untuk templar yang satunya juga ini sama untuk ini yang untuk in nah bedanya templar in sama ek kalau ek itu pasti ada dekomprasinya disini nih ini juga nggak boleh haus ini dekomprasi ini sama ini kalau yang in nggak ada dekomprasinya ini kan beda bentuknya tuh kan beda jangan sampai terbalik nah ini juga ada tulisannya disini kalau kalau takut khawatir kebalik ini ada tulisannya untuk e x itu tanda e x untuk buang terus ini tanda i berarti klap masuk ini nah itu tinggal kita pasang di bagian unit sini tinggal ini dipasang seperti ini tinggal dimasukin saja nah jangan lupa posisi senolan ini ini nanti diposisikan di atas seperti ini supaya nanti penyetelan klep di posisi ini lagi nggak bersentuhan dengan templar templar jadinya setelannya klep langsung bisa di setel tapi kalau posisi ini kita balik seperti ini pemasangan berarti dia lagi neken nanti pemasangannya susah juga kita harus mencinta lagi nah ini kita posisikan seperti ini nah jangan lupa bot yang disini dipasang dulu jangan sampai ketinggalan ini jangan sampai ketinggalan ini bot 10-nya soalnya nanti kalau sampai ketinggalan ini bot 10-nya nanti otomatis bisa noken as lepas ini ini kita akan sengin dulu jangan sampai lupa nah ini udah kenceng banget tinggal pasang noken asnya ini tadi udah tinggal templarnya nih templarnya jangan sampai terbalik ini untuk in ini berarti yang dapat manipul berarti disini ini untuk in nah ini disini tinggal dimasukin saja nah terus jangan lupa kalau yang bagian sini ini bagian luarnya ada lubangnya ini nah dipasang ini serut ya ini serut ini betul ini udah nah ini kita tinggal dipasang seperti ini untuk in tinggal dimasukin aja akan mudah nah untuk yang X ini yang tadi ada kompresinya ini untuk yang X nah tinggal kita pasang ini jangan lupa bagian yang ada lubangnya untuk bagian luar yang dalam yang ini yang rata rapat istilahnya nah tinggal dimasukin aja nah seperti itu untuk bagian sinderkopnya mudah para mekanik pemula bisa mengikuti channel saya insya Allah ilmunya bisa bertambah atau pengalamannya bisa juga bertambah di sini saya coba berusaha membagikan pengalaman saya bukan ilmu jadi siapa tahu bisa bermanfaat untuk kalian semua yang masih belajar kalau mungkin di sekolahan itu nggak diajarin sedetil itu tapi kalau mau belajar bareng sama saya insya Allah saya ajarin atau saya saya tunjukin semampu saya sebisa saya itu untuk seperti itu makanya jangan lupa selalu tekan tombol lonceng untuk selalu menonton video-video terbaru dari si agamotor wong banjarnet negara yang terkenal dengan bahasa ngapak punya oke nanti ini kita akan melakukan pasangan head nah ini kebetulan tadi pas pelepasan nah ini kabel ini putus ini sensor ini nanti kita solder dulu ya oke nanti kita tinggal melakukan pemasangan cinder head cinder block dan yang lainnya oke ya kembali lagi dan si agamotor wong banjarnet negara nah ini motor kebetulan saya posisinya saya balik ini nah posisi standarnya di atas bukan di bawah karena kenapa demikian nah ini bagian bau disini nih lah ini pertak ini kelihatan nggak nah ini retak ini masih lah itu nanti kita akan melakukan perbuikan juga supaya ini nggak nggak retak lagi sehingga oleh nggak keluar kesini kemana ini bocor semua nanti kita coba mengatasinya menggunakan ilmu dari pengel siaga motor wong banjarnet negara tanpa dilas semoga bisa berhasil oke nanti kita coba berhasil Hai itu retak sampai dalam itu darah darah yang punya terlalu kuat dalam mengecakan bau dikatanya pernah diganti oleh sendiri melepas bau dari sini akhirnya malah rusak ini ya oke nanti kita akan perbaiki halo 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 oke bersama si agamotor kita akan lanjut lagi untuk pemasangan piston nah ini pistonnya udah kita bersihkan ini tinggal untuk pemasangan ringnya jangan lupa untuk ring olinya dulu ring oli kita pasang nah ini sambungan kita taruh di bagian bawah sini ini sambungan nah seperti ini tinggal ring oli yang bawah ring olinya mana nih nah ring olinya ini ini tadi kan sambungannya bagian ini disini berarti nanti kita taruh ini berseberangan nah ini berseberang tadi disini sambungannya ini kita disini oke kita pasang dulu kita pasang dulu nah ini udah terpasang usahakan untuk sambungan diri ring sehar ini di medan kerja sini atau disini jangan di bagian yang nggak ada medan kerja jadinya oli nggak bocor atau nanti kompresi juga eh oli jadi bocor kalau nggak tepat pasangannya oke tinggal ring oli yang berikutnya tadi ini disini nanti kita berseberangan ini oke nah ini udah di bagian sini terus yang ini tadi yang sini tinggal untuk ring kompresi yang paling ring kompresi nomor dua ini bedanya sama ring kompresi nomor satu ini gelap yang nomor dua yang nomor satu satu ini ring kompresi nomor satu ini lebih mengkilap warnanya enggak gelap Oke kita pasang yang ring kompresi nomor dua lah untuk tulisan yang seperti ini ada tandanya ini di bagian atas jangan berik seperti ini ya Oke kita pasang nah ini berseberangan seperti di sebelah sini oke nah ini tanda yang ini jangan lupa di atas nah ini pasang nah ini berarti sudah ini bagian sini ini atas ini tetap di medan kerja ini juga harus di medan kerja cuakannya ini juga sudah tinggal kita pasang lah untuk tulisan ini ini untuk atas kemas pemasangannya oke angin 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 ya kita klik sekitar tinggal kita akan memasang perpaknya dulu perpaknya kita pasang ini noknya jangan lupa dua atas dan bawah dipasang jangan sampai hilang oke ini pasang ini rata katanya juga kita turunin kita keluarin oke kalau sudah seperti ini kerpaknya sudah terpasang tinggal kita pasang piston pemasangan piston pistonnya ringnya ini kita nah ini disini cek dulu seperti apa nah ini harus bisa bergerak dengan dengan halus jangan gak boleh oblak maju motor ke panang kiri oke pasang ringnya dulu penguncinya dulu kita pasang coy itu bos kita bos dari dari gentan apa namanya itu ya yang kuciran itu pak pak sukoco namanya itu pak sukoco nah ini pasang bagian sini dulu salah satu dulu pasang kita ambil openg kecil dulu bentar ya kita pasang ini penguncinya hati-hati soalnya kadang bisa terbuang nih punya sayap ini oke nah, 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 nah jatuhkan mana ini tadi kita pasang dulu ini jatuh kamu gak sedih ini nah ini sampai menguci seperti ini kalau sudah mengunci baru dipasang ini harus benar-benar mengunci saudara kalau tidak mengunci, takutnya lepas kalau lepas berbahaya begitu saudara lepasin dulu yaudah posisi in di atas ini gap ringnya jangan sampai geser-geser atas bawah dicek juga nah ini kita masukkan seperti ini baru kita masukkan pen pistonnya pistonnya harus masuk ini sudah masuk dengan pasin aja di lubangnya ini belum pas sebentar dulu nah ini sudah masuk kita masukkan saja ke dalam baru pemasangan kancing ring ini untuk menjaga ini ring pas pemasangan tidak masuk ke dalam kita boleh menutupnya pakai kain plastik atau yang lain ini yang penting ini yang penting pentingnya lubang sini ditutup supaya tidak masuk kalau saat pemasangan tidak tepat oke kita pasang dulu pemungsinya nah ini kita pasang ini sudah terpasang iya berat juga nah ini sudah terpasang saudara nah ini sudah kalau sudah kita ambil lagi penutupnya tadi kurang besar nah ini sudah terpasang dengan tepat tinggal kita pasang boringnya jangan lupa makan dulu sebelum tidur ya mas mas unipan kita kasih oli di linernya ini dalam nah ini seperti ini dikasih oli nah ini dikasih oli dulu ya sebelum dipasang sama bagian pistonnya juga dikasih bagian yang paling atas sama yang bawah oke setelah sudah tinggal dipasang bloknya saudara oke jangan lupa posisi gap ringnya jangan sampai geser nah kita pasang bismillahirrahmanirrahim kita pasang ini yuk ini kalau kurang jelas saya majukan lagi biar lihat dan jelas oke misalnya tinggal kita pasang dimasukkan bagian bawah dulu biar enak biar bawah bagian bawah terus ini yang atas ditonjok biar masuk ringan nah ini udah masuk tinggal yang bawah lagi nah seperti ini udah masuk saudara tinggal kita dorong ke bawah seleset nah kita tekan sedikit ini saudara masuk itu tadi ada ini kita jatak preman tapi kita kasih oli bekas itu oke yes dan oke ya hati-hati ini sudah kita tinggal pasang bagian nah ini udah masuk seperti ini pasti top nah ini ini udah top nah ini tanda topnya ini sebelah sini nih nah itu tulisan T tulisan T sejejar dengan coakan ini geris itu ya kelihatan gak nah itu T itu segeris dengan tanda disini maaf kalau mbak jelas ini nih nih nah jadi saya yang nutupin malah ya nah ini ada coakan disini sama geris lurus di magnet itu T itu tanda topnya yang di bagian magnet oke tinggal kita akan melakukan bagian pemasangan di kop untuk pemasangan kop jangan lupa noknya juga dipasang lagi ini ada dua nok untuk atas satu kita pasang susah ya mas susah ini nah ini yang bawah satu nah itu tinggal dimasukkan dulu ini susah ini diulir aja kalau susah masuknya itu memang dibuat dari pabrikan ini presisi gak boleh lombok gak boleh oblak ini nah seperti ini besar ya kita dulu saudara nah ini udah masuk tinggal dimasukin ke dalam sini ini udah kalau belum masuk kita pukul sedikit jangan sampai miring nah ini udah udah tepat seperti itu tinggal pemasangan bagian perpak kop nah ini perpak kopnya sudah saya siapkan sini ya nah ini perpak kopnya sudah saya siapkan ini posisinya juga jangan oh sebelum masang perpak kop ini dipasang itu dulu tensioner nah ini tensionernya ini patang tensionernya dipasang dulu itu di dalam sampai harus masuk nah itu harus masuk di bagian lubangnya ada lubangnya kalau gak masuk kita intip nah kita intip dalam udah masuk belum udah masuk soalnya kalau gak pas nanti disetel ratai ketangnya gak bisa oke terlalu kenduar tetap oke nih coba kita hidupin lampunya ya biar terang nah udah tinggal perpaknya kita pasang perpak kopnya lihat ini nah terpasang ini harus masuk ini belum masuk nih nah ini harus masuk nah oke harus masuk harus sudah masuk seperti ini tinggal kop ini dipasang saudara nah ini dipasang nah ini jangan lupa gigi rantai ketangnya juga harus di keluarin dulu supaya bisa masuk ini belum ini prosesnya ini sabar sabar saya ini mungkin kalau kalau yang sudah biasa merakit itu mudah lah tapi kita akan berjumpa membagi ilmu untuk yang belum tahu semoga bisa bermanfaat disini setidaknya belajar bersama oke kita pukul sedikit dan masuk oke kalau belum masuk seperti itu nanti dipakai bautnya aja nanti kan dia sama panik soalnya lubangnya belum pas kalau kalau seperti ini katanya belum pas ini susah coba lagi nah ini tadi posisi ini keluar ini seperti itu ya posisi rantai katanya belum tepat ini nah sehingga mentok mana ini nah kita dulu ya kalau kita cepat turunnya kita masukin ini nah ini udah masuk seperti ini tadi maaf banget gara-gara itunya belum tepat aja oke baru kedua bautnya dipasang dua baut eh empat bautnya di atas tadi ini dipasang di jangan lupa ringnya ke satu dua 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 empat kita pasang satu terus terus buat sepoluhnya yang dua dua dipasang ini samping ini dua dipasang baru kita ketinginan pakai kunci pakai sok 10 nah ini kita kensangin dulu nah ini pengensangannya merata dulu yang penting akan dulu baru dikensangin nah ini juga ini juga ini nah silang itu kalau udah mapan baru yang boot 10 ini kita kensangin nah alhamdulillah itu panas jadinya kelihatan ya tadi enggak serada mendung jadi enggak kelihatan ini juga set dulu asal terpasang kenceng nanti kencengannya nanti kalau sudah semuanya oke nah udah baru kita kensangin bootnya oke 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 set terus merata pengencangannya enggak boleh kenceng satu-satu tapi kencengnya merata ya 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 udah set ya baru yang 10 nya ini juga kita kencengin jangan lupa jangan lupa set mantap ya nah kalau udah kenceng seperti itu tinggal pemasangan tinggal pemasangan tantai kenceng tadi belakang posisinya udah top tinggal dipasang saja dipasang saja posisi ini nah ini di posisi cuakan ini kan ada bekas cuakan ini tanda ini bekasnya tanda sini kita masakan seperti ini ini nanti geris yang ini kita lihat nih berbesar lagi nah geris yang ini geris yang ini nanti sejejar ini besar dengan dinding sini ini dinding kop oke tinggal kita pasang semoga berhasil tidak ada kendala kita pasang nah dulu nah seperti ini ini oh belum ini atas nah ini coba kita lihat posisinya tepat apa belum kalau belum kita keser lagi kita keser lagi kalau misal belum oke kelihatan lebih jelas biar kelihatan lebih jelas oke ini tanda yang disini garis ini ini harus jejar ini betul masih disini kalau masih seperti itu berarti kita tinggal diangkat saja tidak dikeluarin dulu kita geser gesernya berarti dia ke depan nah seperti ini pakai obeng saja sampai ketemu titik tadi pas eh ini belum pas nah ini dia dari sini sejajar kalau sudah sejar terus tanda titik ini di tengah-tengah ini berarti tinggal dibaut buah ini dibaut 8 buahnya sabar dulu kita kencangkan nanti yang penting garis sudah sejajar dulu sejajar belum ya oh aduh mas belum masih kurang segigi ini mas salah soalnya tidak jelas ini keser satu gigi lagi ini kita keser lagi dulu ini kita keser satu gigi kurang satu gigi ini kita keluarin dulu keser diangkat saja nanti ketengnya diangkat nanti kan bisa keser nah seperti ini dikeser satu gigi nah inilah buruk tepat sudah kita keser dulu ini ini buruk sudah tepat ini ini tanda ini sejejar ini sejejar kita deketin lagi ini nah tanda ini ini sejejar dengan sini terus yang bawah ini juga sejejar ini ini harus sejejar kalau tidak sejar nanti tidak bisa top oke kita baru pasang ini murnya eh bautnya kita pasang pakai kunci 8 sok biar enak ini ini kita kencengin sudah mempet kalau sudah mempet seperti ini tinggal bau tensionernya yang atas itu dikencengin dulu ini posisi dikencengin dulu kalau tidak dikencengin nanti setelanya terubah nah ini dikendol dulu biar maaf mana kalau ini sudah kenceng ini dikencengin baru baru top tanda bawah sana kita pasang oke sementara seperti itu dulu nanti tinggal akan melakukan penitaran krep ya nanti kita untuk mengencengin buah buah sini ini bagian sini ini ditahan pakai kunci ya oke nah ini alhamdulillah setelah kemarin kita melakukan perakitan kerja motor bitnya ini mesin sudah bisa hidup cuman ini tadi saya coba itu untuk angkat-angkatan enak ringan banget cuman untuk atas dibawah jalan naiki rada kurang ini saya mengajurkan kepada yang punya untuk melakukan scan injeksi tapi belum ada jawaban dari yang punya jadi kita gak bisa melakukan scan injeksi tersebut ini yang penting saat pemasangan seperti kemarin yang menyebabkan mesin mati itu kebetulan berarti kemarin klepnya bocor dan yang menyebabkan oli cepat habis dan keluar asap dari kenalpot warna putih itu piston ringnya sudah minta ganti terus untuk perakitan kemarin ada sedikit yang kita gak bisa kasih review soalnya udah ada video pada yang kemarin-kemarin jadi tinggal dilihat di video yang kemarin saja supaya gak puring nanti kalau itu-itu aja yang di video atau di konten nanti takutnya para penggemar saya nanti merasa gak kuas sebenarnya kita yang penting-penting saja untuk style pad kemarin setelah kita melakukan pemasangan rantai keteng kita melakukan style pad untuk posisi dingin kita kasih 0,10 untuk 0,10 atas dan bawah jadi itu menjaga saat mesin panas nanti dia akan berubah sekitar hampir 0,15 supaya kita gak dua kali kerja jadi kita style dingin untuk style dingin 0,10 gitu ya oke